Empat pemuda asal kecamatan Pangkal Balam, kota Pangkal Pinang, yakni Juri, Aldi, Andre, dan Adam diringkus tim panter Polres Bangka Selatan. Keempat kawanan tersangka curat ini diamankan lantaran telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara membobol gedung laboratorium komputer milik SMP N5 Tobali. Kasat reskrim Polres Bangka Selatan AKP Albert Daniel Tampu Bolon mengatakan, dari keempat tersangka dua diantaranya ditembak karena hendak melarikan diri dan mencoba melawan petugas. Dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa dua unit laptop dan satu set perangkat komputer. Kurang dari satu pekan tim panter berhasil meringkus kawanan pelaku curat dengan inisial AK, JR, AL, dan AD. Dimana AL dan AD berhasil kita tangkap di kota Pangkal Pinang. Kemudian dari penangkapan tersebut kita melakukan pengembangan terhadap AK dan JR yang kita tangkap di Sugadama, Tobali. Dari keempat kawanan tersebut kita memberikan tindakan tegas terhadap dua orang yaitu AK dan JR. Dikanakan mencoba untuk menarikkan diri serta mencoba memberikan perlawanan. Kemudian BB yang kita dapatkan juga berupa dua buah laptop dan satu komputer yang mereka ambil di TKP SMP 5 Tobali. Selain membobol SMP 5 Tobali, kawanan curat ini telah melakukan tindak pidana di beberapa TKP, yakni di Pangkal Pinang dan di wilayah Basel. Termasuk mencuri kotak amal milik Lenteng dan Vihara di kota Tobali. Saat ini keempat tersangka diamankan di rutan Mapolres Basel guna penyedikan lebih lanjut. Atas perbuatannya keempat tersangka dikenakan pasal 363 dengan ancaman tujuh tahun penjara. Dari Tobali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim melaporkan.